Jadi kalau misalnya kalian air susunya kurang, ditambahin aja ya Terus saat bikin krim ini, lebih baik si apinya itu dimatikan Biar nggak susah gitu Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku disini di resep sederhanaku Jadi hari ini aku akan masak chicken ELA king rice Aku nggak begitu tahu, nggak begitu paham apa itu namanya Tapi kalau misalnya bahasa lidahnya, chicken ala king rice lah Kayak gitu, yang mudah aja Oke disini bahannya sudah ada terigu, ini terigunya yang old porvos ya Jadi semuanya bisa digunakan Jadi tepung terigu serba guna lah kayak gitu Disini sudah ada susu, ini susu cair ya Kalian menggunakannya kurang lebih 240 ml aja ya Terus disini ada chicken soup Ini saya menggunakannya sekisaran 250 ya Terus disini sudah ada Ini apa ya Dada ayam Ini sudah saya kasih bumbu Disini bumbunya gampang banget Ini cuma dikasih garam Garam secukupnya Terus lada hitam secukupnya Terus dikasih sedikit air Dikasih sedikit minyak Diaduk-aduk Lalu disimpan Terus disini sudah ada scalp Scalop itu apa sih bahasa Indonesia nya Saya lupa ya pokoknya scalpnya seperti ini Aku carinya yang kecil-kecil Kalau misalnya kalian punya yang agak gede juga gak apa-apa Ini nanti bisa dipotong-potong Terus disini juga ada ini Crap stick Ya seperti begini Nanti ini juga akan dipotong-potong Mungkin akan saya jadiin 3 bagian ya Terus disini sudah ada nasinya Ini nasinya sebagai contoh aja ya Jadi kalian nanti ada berapa orang itu gak terserah ya Terus disini Sudah ada apa tuh Bawang putih yang sudah dicincang Dan gak lupa disini ada lagi ya 2 bahan lagi Disini udah ada mentega Yang tidak asin ya Atau unsalted butter Dan disini udah ada cheese Ini antara cheddar dan mozzarella ya Jadi 2 Karena majikan aku Mintanya yang dipanggang ya Kalau misalnya kalian tidak dipanggang Ini di skip aja ya Apa itu untuk cheese nya Oke sekarang kita langsung aja masaknya Check it out Jadi pertama-tama disini kompor dinyalain Karena gak mungkin banget Kalau kita masak kompor gak dinyalain Oke gimana masaknya Tunggu sampai panas dulu ya Wajannya Jangan lupa ya teman-teman Untuk dikasih sedikit minyak Dan tunggu minyaknya gue Sampai panas ya Biar nanti Digorengnya itu bagus lah Kayak gitu ya Kalau panas minyaknya Kalau minyaknya sudah panas ya teman-teman Kita masukin ayam Yang tadi sudah di jintang Yaitu dada ayam ya Nah kalau udah seperti ini ya teman-teman Sekarang kita masukin scallop Sama apa tadi Crab sticknya ya Nah kalau udah masuk ini semua Dikasih chicken soup Ini si chicken soupnya Kita tuangin aja langsung ya Setelah kayak begini Ditutup aja ya Si ininya Si wajannya Terus apinya Biarkan saja Agak besar ya Jangan terlalu besar Tapi agak besar ya Oke sekarang saya akan tutup Ini sudah ditutup ya Biarkan saja Memboil Kisaran 5 Mungkin 5 sampai 6 menit ya Karena ini tidak Tidak ada bahan yang Susah untuk matang ya Ini semuanya mudah Crab stick yang mudah matang Apa itu Scallop juga mudah matang Ayam ya udah matang ya Oke kita tunggu aja Oke teman-teman Ini sudah ya Dan sekarang Ini siap untuk diangkat dulu ya Saya matikan dulu apinya Dan mau diangkat dulu ya Jadi sediakanlah ya Mau piring atau mangkok Terserah ya Saya gunakan mangkok Oke sekarang step kedua Yaitu saya akan mulai Membuat Apa ya Kayak krimnya ya Jadi disini Saya akan menggunakan Apa tadi Butter ya Atau mentega Yang tanpa garam Dan kalian ingat Dengan bawang putih Nah ini bawang putih Sebenarnya Kalau buat bawang putih Kalian mau tadi Apa tuh Diosengnya dengan Ayam ya Gak apa-apa Mau begini pun Gak apa-apa Saya sukanya begini Karena apa Harumnya Jadi gak Dioseng dengan ayam Tapi kalau kalian mau tadi Pertama kali Dioseng dengan ayam Gak masalah Tuh wanginya itu Aduh saya suka banget Nah udah kayak gini Tuangin itu Si terigu Yang tadi serba guna itu ya Kecilin dulu apinya Jangan terlalu gede Kalau udah gini Warnanya Masukin si Susunya Terus diaduk ya Sampai Gak ada yang Kriwil-kriwilnya Gerhil-gerhilnya lah Gitu Diaduk sampai lembut Kayak gitu ya Nah teman-teman Kurang lebih Seperti ini ya Jadi kalau misalnya Kalian air Susunya kurang Ditambahin aja ya Terus saat Apa tuh Bikin krim ini Lebih baik Si apinya itu Dimatikan Biar Enggak Enggak susah gitu ya Untuk Membuat Halus Bahannya Kayak gitu Nah setelah Kayak gini Sekarang bahan yang tadi Dimasukin Nah sekarang Yang ini dimasukin lagi Lalu Akan Dinyalakan Apinya Untuk apinya Enggak usah terlalu besar ya Biarkan ini Sampai Mendidih dulu ya Nah teman-teman Nah teman-teman Nah teman-teman kalau udah jadi kayak gini Dimatikan aja ya Apinya Karena ini udah jadi Krimnya Dan tinggal Kita Untuk Jadikan topping Di atas Nasinya ya Nah sekarang Akan di Apa ya Disempan Di atas nasinya Sebagai topping Sebenarnya ini ya Kalau kalian mau pakai Sayur pun Tidak apa-apa ya Misalnya pakai Tentang Pakai wortel Pakai kacang polong Tidak masalah Tapi disini Karena Bos saya itu Tidak begitu suka Sayuran Jadi tidak pakai sayur Sekarang saya akan Taruh di atas Nasinya Oke udah jadi ya Topingnya Nah misalnya Kalau kalian gak mau dipanggang Ini cukup kayak gini aja Tinggal dimakan Seperti nasi Kalau kita beli Di KFC Nasi Apa tuh Nasi ayam itu ya Nah seperti beginilah Kurang lebih ya Karena disini Mau dipanggang Jadi akan diberi topping Kembali Yaitu Cheese ya Oke sekarang Saya akan kasih Toping cheese ya Mau pakai cheese nya Seberapa saja ya Terserah kalian Mau banyak ya Terserah Mau seala kadarnya Ya monggo Itu selera kalian Masing-masing Oke saya gunakan Secukupnya aja ya Topingnya Buat cheese Karena ini cuman Biar wangi saja Dipanggang Dan saya biasanya Memanggangnya itu Dengan 198 Derajat celsius Dengan api Atas bawah ya Oke sekarang Siap untuk dipanggang Oke ya begini Tempat panggangannya Atau ovennya Karena disini Punya ovennya kecil Yang punya majikan saya Jadi disini Kurang lebih 198 Terus disini Apinya atas bawah Dan biasanya Saya memanggang Kurang lebih Yang gak lama sih Sebenarnya ya Mungkin 15 sampai 20 Pokoknya Kelihatan kejunya Udah meleleh Itu udah Apa tuh Udah matang ya Oke sekarang saya Disini akan set dulu Kisaran 20 menit Karena kan ini Belum Apa tuh Belum Panas ya Kalau misalnya Nanti Masih kurang Itu bisa Ditambahin lagi Waktunya Jadi tinggal Dilihat aja Kalau kejunya Meleleh Berarti itu Udah matang Karena kan Semua bahan-bahan Disini Udah matang ya Baikahin lagi Dilihat Ika Tunggahin lagi